Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat semua kita jumpa lagi di nongkrongan channel MTC Yang akan belajar bersama mengulas tuntas kasus-kasus handphone Kali ini ada HP Infinix Hot 10 Play dengan kasus di charge tidak nambah ya Mati lagi ya Mati lagi dia Memang keterangannya di charge Connect disini connect tuh ya Tapi gak nambah katanya Berarti mungkin ini baterainya habis kali ya Jadi gak sampai ke menu Disini indikatornya nyala ya Kemudian nongol baterainya juga Tapi kata user di Cicas gak mau nambah katanya Oke kita akan coba cek Kita bongkar dulu ya Kita coba bongkar dulu Terima kasih selamat menikmati karena di casenya tidak mau nambah ya katanya dan juga emang ini sepertinya konektornya mencurigakan ya ini kayak udah lembab gitu kita akan cari solusi yang teringan dulu yaitu mengganti konektor ya untuk bagian atas masih segel ini jadi kita akan coba mengganti konektornya saja mudah-mudahan berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya ini udah pernah ganti ya konektornya ternyata benar ini udah pernah ganti oke langsung saja ya kita akan coba ganti konektornya dulu oke sebelum kita copot konektornya kita kasih ini dulu ya kasih pluk pluk ini fungsinya bisa membantu meratakan panas dan juga mempercepat lelehnya tima oke kita akan coba angkat ini karena PCBnya warnanya warna muda untuk flower saya sendiri saya atur di temperatur 325 ya karena biasanya untuk PCB atau papan mesin seperti ini ini warna-warna muda seperti ini biasanya lebih muda ya lebih gampang dicopot dibandingkan dengan warna-warna tua makanya temperaturnya juga tidak butuh tinggi ya cukup di 300 sampai 325 sebelum pemasangan biasakan kita bersihkan dulu nih tima-tima terutama yang bagian kaki penahannya ini biar mempermudah di saat kita pemasangan konektor yang baru jadi kalau berlobang seperti ini kan kita tinggal masukin tapi sebelumnya kita bersihkan dulu ya kita bersihkan dulu ini biar terlihat rapi kemudian kita siapkan konektor ini sebelum kita pemasangan kita kasih fluk dulu ya sedikit aja tidak perlu banyak-banyak dan memperkenakan gunanya namanya nyaman songgah rinyat jadi ya ini menggunakan juhknya konektor ini karena kalau waktu tiga kali saja sudah siap untuk terangkat ya 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 sekali lagi tiga itu tiga 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 , tiga 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 ini dalam pemasangan konektor ini ada lima pin ya itu konektor pin yang satu dengan pin yang lainnya itu jangan sampai ini ya jangan sampai menyatu jadi sekalipun bertetanggaan ini kalau pinnya konektor handphone kebolem akur ya kalau akur terkoslet jadi kebalikan kita dalam bersosial kalau kita sama tetangga kan harus akur biar enggak korslet tapi kalau konektor Hai sekalipun bertetangga enggak boleh akur kalau akur malah korslet oke kita cek dulu apakah sudah menyambung semua sepertinya sudah ya sepertinya tidak sulit-sulit amat ya yang penting kita butuh ketelitian dan ketelatenan ya sekalipun bagian dalam enggak terlihat oleh mata tetapi kita usahakan itu ya kerjakan dengan serapih mungkin ya karena salah satu rejeki kita di bidang seperti ini kan dari kepuasan user ya oke kita akan coba tes dulu mudah-mudahan saja maknyos kita kasih bau dajah dulu satu ya buat penahan ya buat pengetesan saja ini tidak perlu kencang-kencang oke kita akan tes bismillahirrahmanirrahim oke disini ada satu persen ya kita akan tunggu 23 menit ya untuk takaran USB yang model mikro dalam pengecasan itu normalnya 23 menit itu harus nambah ya jadi kalau memang semua perangkatnya itu normal entah itu handphonenya aku atau juga chargernya baik itu USB maupun kepala chargernya normal seharusnya dua sampai tiga menit itu nambah ya prosentasenya tapi kalau untuk tipe C atau Tepsi itu bahkan lebih cepat satu sampai dua menit itu harus nambah karena dia rata-rata kan pes charging ya oke kita tunggu ya tadi ada satu persen kita tunggu 23 menit oke Alhamdulillah ya sobat kita tes kurang dari 5 menit sudah nambah 3 persen ya yang sebelumnya 1 persen udah kita tes belum 5 menit sudah 3 persen kita coba nyalakan ya tadi kan mati lagi ya pas kita nyalakan coba sambil kita cek karena prosentasinya masih minim baterainya ya Alhamdulillah ini ya bisa sampai ke ini menu jadi Alhamdulillah ini adalah kasusnya handphone Infinix Note 10 Play yang tidak bisa nambah di casnya ternyata adalah penyakitnya dari konektor cas ya setelah kita ganti Alhamdulillah oke demikianlah sobat-sobat semua Alhamdulillah ya berhasil dalam mengupas tuntas belajar bersama HP Infinix 10 Play yang hot 10 Play dalam kasus di cas tidak nambah oke terima kasih atas doa dan supportnya sobat-sobat semua salam sukses selalu panjang umur dan mudah-mudahan banyak rezeki dan barokah ya kemudahan saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!